Halo bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bos masih bersama petani dadakan bos di Tiyuh atau di Desa Balemjaya Kecamatan Wai Kenanga Kabupaten Tulangbang Barat hari ini hari Sabtu tanggal 6 November 2021 bos saya mau melakukan atau mau bikin semayan bos untuk tanaman ketimun dan cabai merah keriting lagi bos oke bos disini yang pertama untuk media semainya yang pertama saya menggunakan kohe kambing bos atau bahasa jawabnya serintil bos ya terus yang kedua tanah yang ketiga kemarin nyoba ini bos solid atau blundu sawit itu bos dia kayak jenang tapi baunya buah adek bos terus tambah lagi merang bos ya karena disini susah untuk cari kokopit jadi penggantinya merang bos dan ini bos yang sudah jadi karena dari pagi saya udah udah bikin nah untuk alat-alatnya sendiri bos yang jelas yang pertama tanah terus kohe kambing sekam terus saya tambah lagi kemarin pakai solid solid itu iya apa namanya ampasnya sawit gitu bos yang sudah di ampas-ampas sawit namanya blundu bos terus alat yang kedua plastik bos plastik disini saya menggunakan plastik yang ukuran lima mili bos lima sentimeter bos karena kemarin yang kemarin itu yang untuk cmk itu pakai plastik yang ukuran empat ternyata kekecilan terlalu rapat dan ini mau mencoba ukuran yang memang benar yang pas ini kelihatannya yang ukuran lima ini bos dan untuk satu kotaknya isi isi ternyata isinya cuman 96-an mediasemai bos ada yang sampai 100 dan ini kalau beli bos ini kalau beli di daerah lampung yang tengah ini segini ini bos satu kotaknya ini ini 10.000 bos dan kalau informasinya kalau disini disini ada yang jual informasinya 15.000 dan untuk pengisiannya saya bikin pengisiannya yang panjang seperti ini bos nanti saya kasih lihat pengisiannya bos dan menggunakan untuk corongnya bos untuk corongnya ini ini bekas aqua ataupun bekas sprit bebas kita masukkan disini kita masukkan begini bos ya kalau untuk ukuran kepanjangan plastiknya ini bisa terserah kawan-kawan terserah teman-teman kalau saya pakai ukuran yang satu meter setengah bos panjangnya jadi untuk pemadatannya enak bos nah untuk pengisiannya gampang sekali bos untuk pengisiannya gampang sekali bos dan jangan lupa pakai tusuan ini dari bambu ya bos ini tinggal begini bos makanan di tengok teman-teman pengisiannya seperti ini ya bos ya gampang sekali bos gampang sekali pengisiannya bos ya ini dicocol-cocol pakai bambu ini bos biar padat nanti ia jangan terlalu padat bos terus untuk tingkat kebasahnya sendiri bos jangan terlalu basah dia sedang bos yang sedang-sedang saja untuk perbandingannya bos masih sama satu banding satu banding satu bos jadi kohe ayamnya satu ember tanah satu ember merang satu ember solidnya pun kalau untuk solidnya cuman setengah ember bos karena baunya enggak jelas terus dia itu lebih lebih kayak jenang seperti itu bos jadi hanya memakai setengah ember saja ini kalau untuk solidnya hanya untuk percobaan saja bos Oke nanti untuk pemotongannya seperti apa tak kasih lihat bos ini bos ya ini mau saya potong-potong bos ini memanjang seperti ini bos dan untuk ukurannya sendiri bos untuk ukurannya sendiri kami menggunakan tapan ini bos ya teman-teman ini ya sama saja bos sekitar lima senti juga bos ini untuk ukurannya ini bos jadi kita garis-garis dulu ini untuk motongnya ada dua bos yang satu gergaji besi ini yang satu peso ini tapi harus tajam sekali bos makanya siapkan siapkan ini bos ini kalau bahasa jawanya ungkal gerindo ini bos pengasahnya harus disiapkan seperti ini bos dan harus tajam betul ini kita potong dulu bos ya ini udah manut ukuran bos nah sangat gampang sekali bos ya Nah benar bos temen-temen ya bisa dicoba ini ngirit bos modal 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 plastik bambu kita bikin sendiri mau dibikin 150 bisa 100 bisa daripada kita beli bos kita beli segini 10.000 bos ini kalau di pertanian kalau di tempat saya sini sudah 15.000 dan ini dari tadi pagi cepat juga bos sudah dapat enam hampir enam kotak ini bos ya enam kotak lah bos dan disarankan untuk untuk pemotongannya ini harus disarankan harus dua orang bos sebenarnya satu orang pun bisa tapi kalau ada ada orang dua ya harus orang dua bos biar enggak sendirian gitu loh terus pak lo pakai bambu yang di yang langsung dirancang itu pun bisa tapi karena saya ini berdua ya saya berdua oke bos ya tutorial bikin media semainya bos Terima kasih yang sudah menonton yang sudah subscribe Terima kasih mudah-mudahan rezekinya lancar yang belum dapat jodoh ya cepet ketemu jodoh ya bos nih kalau orang satu dia begini bos jadi enaknya tetep orang dua ya bos ya oke sekian terima kasih dari petani dadakan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton